Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengecek kesiapan fasilitas Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada selasa 20 Desember yang akan menjadi venue Piala Dunia U20 pada Mei hingga Juni mendatang. Pengecekan Stadion Gelora Bung Karno dilakukan seusai Menpora bertemu Presiden FIFA. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Zainuddin Amali memastikan kesiapan fasilitas Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta selasa 20 Desember sebagai venue gelaran Piala Dunia Sepak Bola U20 pada Mei hingga Juni 2023. Sebelumnya Menpora melakukan pertemuan dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar sebelum final Piala Dunia. Membahas komitmen asosiasi sepak bola dunia tersebut terhadap Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pertemuan saya dengan Presiden FIFA di Doha kemarin, beliau minta betul kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah harus dipastikan jauh-jauh hari. Ada pun bagian-bagian yang dicek, antara lain pintu masuk penonton, pintu masuk pemain, fasilitas kesehatan, ruang komen senter untuk pengaturan CCTV hingga lapangan rumput. Sedangkan dari aspek pengamanan, saat ini akan dilakukan uji coba sistem pengamanan baru sesuai peraturan kepolisian nomor 10 tahun 2022 yang terlebih dahulu diterapkan pada pertandingan AFF pada 23 Desember dan 29 Desember mendatang. Terima kasih telah menonton!